Intro Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusad Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Zulham dan Ustadz muslim ya Yang pertama tadi terkait dengan aborsi kandungan Kemudian yang berikutnya tadi tentang khotib jumat Yang berkhutbah dengan bahasa daerah atau dengan bahasa yang tidak kita mengerti Nah ini bagaimana hukumnya Buat teman-teman yang ketinggalan jangan khawatir Nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi untuk PRC lengkapnya Ya di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang kas masjid teman-teman ya Uang kas masjid ya Ini mungkin pembahasannya agak sedikit luas Namun sebelum saya bacakan detail pertanyaannya Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat kemur whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz bolehkah menggunakan kas masjid untuk menyembeli hewan kurban Mohon pencerahan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khatib Jumat Ya mungkin juga untuk marmot masjid Itu biasanya demikian Nah bagaimana kalau dia menggunakannya untuk Hewan kurban Menyembeli hewan kurban Pertama kita katakan ini bermasalah Kenapa? Pertama ini gak tau atas nama siapa hewan kurbannya ini Gak atas nama hewan siapa Kalau kambing kan gak boleh lebih dari satu orang Kecuali ada para keluarga yang menyembeli Untuk dirinya dan keluarganya Itu soal lain Boleh Kalau yang begitu Nah kalau yang begini masyarakat luas Atas nama siapa? Itu satu bermasalah Yang kedua Ini biasanya kas masjid bukan untuk kurban biasanya Untuk yang lain Bukan untuk kurban eceknya gitu Bukan Biasanya untuk operasional tadi itu Nah bagaimana solusinya? Bisa saja dia berkurban dengan kas masjid itu Dengan catatan pertama Dia meminjam atas nama pribadi Boleh Tapi itu tentu disepikati dan disetuju oleh Semua yang berwenang ya BKMnya dan segala macamnya gitu Kalau dia meminjam aja Karena mungkin dia gak punya uang kas waktu itu Lalu dia pinjam dari masjid Gak masalah dia berkurban atas nama dirinya Dan nanti dibalikannya gak masalah Ada pun berkurban dengan atas nama masjid Entah siapa aja orangnya itu Gak tau kita Makanya tidak dibenarkan Gak sah dia sebagai Sebagai sebelian ewan kurban Sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat Di sekolah-sekolah Ya Ada siswanya 100 orang Masing-masing mengumpul 10 ribu Jadi dapat 10 juta Lalu Kita beli apa namanya ini Kambing Ya kambing dari 100 orang Yang gak sah dia sebagai ewan kurban gitu kan Kemudian juga Atau sapi Beli sapi satu ekor Ini tersama siapa ini sapi ini Gak jelas gitu kan Oleh karena itu Ini tidak dibenarkan dengan cara-cara yang seperti ini Oleh karena itu kita katakan bahwa Kas masjid peruntukannya pada asalnya adalah Untuk personal masjid Kalau memang digunakan untuk simpelnya kurban Maka jadi itu Maka akan bermasalah jadinya Tapi beda halnya Kalau dia menggunakan masjid itu Memang dia untuk minjam aja eceknya Atas yang pribadi nanti dibalikannya Itu soal lain Wallahu ta'ala Iya syukran jazakallah khairan Ustaz Roshir atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman ini ternyata jelas tidak bisa ya teman-teman Maksudnya Kas masjid kita gunakan Untuk menyembeli hewan kurban Yang pertama catatannya tadi adalah Ini hewan kurbannya Mau diatasnamakan Atas nama siapa Nah ini kan karena Yang berinfak ke masjid itu Pasti banyak ya teman-teman Sementara Juga dalam kurban ada ketentuan-ketentuannya Untuk beberapa orang Misalnya satu sapi untuk tujuh orang Kambing untuk satu orang Dan lain sebagainya Nah ini yang harus digarisbawahi Kemudian Ada tadi disampaikan solusi Mungkin bisa dengan kas masjid Menyembeli hewan kurban Tapi dengan catatan ada jamaah Yang meminjam Kas masjid untuk Dia itu berkurban Seperti itu Nah itu boleh Bisa Yang jelas atas namanya satu orang Namun Catatan tambahan Yang saya ingat adalah Bahwasannya kurban ini merupakan Bagi kita yang mampu ya teman-teman Jangan sampai Kalau bisa itu Jangan sampai kita berhutang Jadi Ya Sebisa mungkin kita tidak berhutang Tapi lebih baik kita menabung Kalau tidak salah saya itu Sudah banyak sekali program-program Di masjid-masjid itu Nabungnya itu Mulai dari bulan Muharram ya Muharram Karena kemarin baru Hari Raya Dula Dha Jel Hijjah Kemudian Dari Muharram nanti Nabung sistemnya Mungkin sekitar 200 ribu Kalau saya gak salah 200 ribu Sampai nanti bulan 11 Bulan Zulkodah Nah itu terkumpul Jadinya dapat Untuk membeli Satu ekor kambing Atau Satu bagian dari tujuh Untuk satu ekor sapi Nah Seperti itu teman-teman Itu Saya rasa sistemnya lebih efektif ya Daripada kita Berhutang ke Kas masjid Karena memang Lebih Yang pertama Kita mungkin tidak memenuhi Bagi orang yang mampu tadi Karena kita menggunakan Dengan berhutang Kemudian berikutnya Kita juga tidak terlalu Kita jadi tidak stress Untuk mikirin Membayar hutangnya nanti Seperti itulah Kurang lebih ya Wallahualam teman-teman Pembahasan tadi sekaligus Menutup perjumpaan kita Di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan Mesan-mesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0852-9667-1086 Apabila antum semuanya Meliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanya langsung Akhirnya saya Ruci Arli Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Kavaratul Majlis Subhanakallahu Mabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!